Rasisme bukan hanya tentang kebencian, tapi juga ketidakadilan, ketidakseimbangan kekuasaan, dan stereotip yang merugikan. Saya adalah korban rasisme sejak sekolah dasar. Bukan dari orang yang tidak saya kenal, tapi justru dari teman-teman saya sendiri sesama muslim. Hal ini membuat saya menjadi minder dan merasa tertolak. Ikuti kisah saya dalam menemukan jawaban dari persoalan rasisme. Saya kira menganut agama mayoritas jadi jaminan untuk bebas dari rasisme. Ternyata tidak. Saya sering diejek karena dianggap kurang paham agama. Keislaman saya pun diragukan. Paham rasisme menganggap golongan tertentu berada di pihak yang benar, sehingga merasa diperbolehkan menindas golongan yang dipandang salah. Teman saya yang ada di Timur Tengah juga berbagi kisah tentang ketidakadilan sosial di sana, seperti pengusiran dan penganiayaan suku tertentu. Saya gelisah mendengar informasi ini dan mulai mencari jawabannya. Saya berpikir, apakah ada dasar pemahaman yang mungkin disalahartikan, sehingga rasisme marak di masyarakat. Saya mengetahui, agama mengajarkan kesetaraan, bahwa Allah yang menciptakan semua manusia. Tapi ada banyak dalil lain dalam artikel dan buku-buku yang bisa menyebabkan rasisme. Pertama, banyak sekali dalil keunggulan bangsa Arab. Arab dituliskan sebagai kang terbaik. Al-Quran turun juga dalam bahasa Arab, sehingga bangsa lain dianggap tidak seistimewa bangsa Arab. Kedua, banyak dalil yang membedakan suku Badwi. Misalnya tertulis, mereka sangat kafir dan munafik. Ketiga, ada perbedaan dalam memperlakukan budak hanya berdasarkan suku. Keempat, beberapa gambaran dalam Al-Quran dan hadits yang sensitif dan disalahartikan menjadi kebencian akan ras atau warna kulit tertentu. Kelima, pandangan terhadap orang Yahudi yang diberi hukuman dan kutukan Allah karena lebih buruk dari orang fasil. Contoh-contoh tersebut tentu saja menimbulkan ketidakadilan bagi golongan minoritas. Karena hal ini, saya mencoba mencari solusi dari masalah rasisme. Hingga akhirnya, saya menemukan panduan terbaik tentang masalah rasisme dari ajaran kasih Isa Al-Masih di Kitab Suci Injil. Melaluinya, kita bisa terhindar dari semua masalah rasisme. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip kasih menjadi panduan terbaik hidup manusia agar tidak membedakan orang lain dalam cara yang salah berdasarkan ras mereka. Ajaran Isa Al-Masih meneguhkan bahwa Allah menciptakan semua manusia sama. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus dan berhak menerima janji Allah. Dan Isa tidak membeda-bedakan manusia. Ia mengorbankan dirinya untuk setiap orang yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Inilah yang menjadi solusi untuk manusia. Agar bisa hidup dalam damai dan ketenangan. Karena saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Pengikut Isa yang baik akan menerapkan hukum kasih dalam kehidupannya. Tidak membedakan sesama manusia, tetapi akan memperlakukannya dengan baik. Bahkan semua konflik akan diselesaikan dengan kasih. Semua setara di hadapan Allah, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Mari menerima kasih Allah untuk Anda dengan mengimani dan menjadi pengikut Isa Al-Masih. Ingin belajar dan mengenal Isa Al-Masih? Tonton video kami yang lain.